Raffi Ahmad baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk membeli klub bola Manchester United. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fem&Frem. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Suami Nagita Slavina itu ingin membeli Manchester United untuk putra bungsunya yakni Rayanza Malik Ahmad alias Jipu. Diketahui keluarga Glazer dikabarkan akan melepas Manchester United, klub berjuluk Setan Merah itu. Mengkonfirmasi rencana itu dalam pernyataan resmi lewat situs resminya, MU mengumumkan bahwa Dewan Direksi Klub siap mencari alternatif strategis. Di antaranya klub akan terbuka untuk investasi dan penjualan klub. Kabar penjualan Manchester United ini telah sampai ke telinga Raffi Ahmad. Dikatakan Raffi Ahmad memiliki keinginan untuk membeli Manchester United. Tak tanggung-tanggung, klub bola tersebut bakal dilepas dengan nominal lebih dari Rp90 triliun. Akan tetapi niat membeli Manchester United untuk Rayanza masih berada dalam angan-angan Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Raffi Ahmad sudah membeli klub bola Cilegan FC. Setelah dibeli Raffi Ahmad, klub bola tersebut pun berganti nama menjadi Ranz Cilegan FC. Sebelumnya akan Instagram resmi klub bola Inggris Manchester United sempat mengunggah potret Rayanza Malik Ahmad pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam unggahan tersebut, tampak Rayanza Malik Ahmad bersama Nagita Slavina mengenakan jersey terbaru Manchester United. Lengkap dengan celana pendek dan kaos kaki putihnya. Adik Rawatar itu memamerkan senyumannya ke arah kamera. Sementara itu, istri Raffi Ahmad tampak mengenakan kemeja putih, motif ungu dan celana pendek. Ia terlihat duduk di atas kursi sembari memegangi Rayanza yang sedang berdiri. Pada caption akun Manchester United menuliskan dengan bahasa Indonesia, selain mengunggah foto Rayanza, akun Manchester United juga membagikan potongan video sosok yang akrab di sapa Cipung tersebut. Jika biasanya unggahan Manchester United hanya meraih ratusan hingga ribuan like, foto Cipung disukai lebih dari 300 ribuan akun. Jumlah komentarnya pun naik drastis hingga berita ini diturunkan ada lebih dari 13 ribu komentar. Jangan lupa terus saksikan program terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmas Infos News Video dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye-bye.